Kembali di Good News Today, pemirsa seperti yang diketahui banyak orang, biogas itu berasal dari kotoran hewan. Namun di Gunung Kidul, Yogyakarta, biogas berasal dari olahan limba pabrik tahu. Biogas ini digunakan puluhan kepala keluarga. Berawal dari sulitnya mengolah limba pabrik tahu yang dikelolanya, Agung Gunawan, warga Dusun Sumbermulyo Kepek Gunung Kidul, Yogyakarta, berhasil membuat biogas dari bahan air limba produksi tahu. Padahal dulu, air limba pabrik tahu miliknya hanya dibuang. Sistem pembuangan biogas ala Agung Gunawan cukup sederhana. Air limba dari lima pabrik tahu di dusun ini dialirkannya ke dalam bak komunal berukuran besar. Di dalam bak ini, air limba tahu yang banyak mengadu nutrisi yang baik untuk pertumbuhan bakteri metanogenik akan berproses dengan sendirinya hingga menghasilkan gas metana. Dan umumnya lama proses air limba menjadi gas hanya satu hari saja. Sehingga warga setempat dapat memanfaatkan biogas ini setiap hari tanpa kendala selama pabrik tahu terus berproduksi. Pertama, kadang-kadang LPG langka. Pertama itu yang kedua, kita mau mengurangi ongkos produksi tahu untuk penggorengan itu ke biogas. Jadi tidak memakai kayu bakar. Kalau sementara sekarang kan kayu bakar sama serbu. Itu kan hasapnya terlalu banyak. Hasil inovasi agung selama 10 tahun terakhir kini sudah dirasakan 20 kepala keluarga di dusun setempat yang melakukan penyambungan biogas dari bak komunal miliknya. Bukan hanya itu, agung yang mendapatkan bantuan alat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mempersiapkan biogas dengan kapasitas yang lebih besar. Sehingga dimungkinkan digunakan juga untuk keperluan produksi di pabrik tahu miliknya. Biogas dari hasil teknologinya ini akan diberi tekanan angin agar mampu menghasilkan nyala api yang besar. Sejauh ini biogas sudah digunakan untuk penggorengan tahu skala besar selama setengah hari produksi atau sekitar 4 jam. Sehingga mampu menghemat penggunaan kayu bakar hingga 50 persen. Manfaatnya kita tidak mikir gas lagi. Tidak mikir LPG mau di warung-warung di toko-toko hantri kita tidak. Kita 24 jam siap. Jadi biogas itu bisa digunakan? Bisa digunakan selama perawatannya itu ada. Biasanya ada kebocoran-kebocoran langsung kita natasi. Bukan hanya itu, air limba sisa proses biogas yang sudah tidak berbau juga bisa dimanfaatkan untuk irigasi tanaman. Pemanfaatan biogas dari limba pabrik tahu inovasi Agung Gunawan ini bahkan banyak dicontoh oleh warga dari daerah lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Dengan memanfaatkan sumber energi biogas yang murah dan ramah lingkungan, Agung Gunawan berharap Indonesia mampu mandiri di bidang energi dan masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan akses energi yang murah dan mudah. Dari Gunung Kidul Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV